Gak aku bisa Bisa pasti Pak Jepi gak akan sebesar Makasih Mau menjawab nomoran kamu Saya siap mendengar jawaban dari kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana kali ini kita pun akan kembali dibuat baper melihat keromantisan Jepri dan juga Novia ya guys Dimana hubungan mereka kali ini sudah mulai membaik Melihat Novia yang semakin perhatian kepada Jepri membuat hati Jepri berbunga-bunga tentunya Jepri semakin yakin dirinya akan segera menyatakan perasaannya kepada Novia Karena Jepri yakin jika Novia pun sebenarnya mencintainya ya guys Terlihat kecemasan Novia saat ada kabar dari seseorang yang mirip Jepri Yang dinyatakan meninggal sepontan Novia pun rela untuk memastikan jika Jepri baik-baik saja Dan itu menunjukkan kecemasan dan ketakutan Novia jika dirinya sangat takut kehilangan Jepri ya guys Meskipun saat ini Jepri yang tahu jika Novia sedang menanggung beban yang sangat berat Meskipun Jepri belum tahu apa yang sebenarnya Novia sembunyikan saat ini Tapi yang pasti Jepri tidak akan kembali membuat dan mendambah beban bagi Novia ya guys Jepri tidak akan menceritakan masalah 18 tahun yang lalu Saat ini kepada Novia sebelum Jepri mengetahui apa yang saat ini Novia rahasiakan Dimana Jepri akan selalu membuat Novia bahagia dengan menjaga dan melindungi Novia ya guys Dan kali ini Jepri yang mengikuti Novia setelah Novia pulang dari rumah sakit Karena Jepri takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa Novia ya guys Dan benar saja di tengah perjalanan Novia pun berkata di dalam hatinya Jika dirinya tidak bisa lagi memungkiri jika Novia memang sudah mencintai Jepri ya guys Begitu pula dengan Jepri Dan di tengah perjalanan tiba-tiba saja mobil Novia mengalami pecah ban dan beruntung Jepri yang terus mengawasi Novia Jepri pun langsung turun dan membantu Novia ya guys Namun di saat Jepri sedang memperbaiki mobil Novia hujan pun turun Dan saat Jepri belum selesai memasang ban mobil Novia Novia yang tidak tega melihat Jepri yang kehujanan Novia pun mengambil sebuah payung dan memayungi Jepri Jepri pun disitu terkejut ya guys Dan melihat Novia sudah memayunginya Bahkan Novia berkata dirinya akan memastikan Jepri tidak akan basah kehujanan Sejujuan Jepri pun begitu manis saat Novia mengatakan hal tersebut kepadanya ya guys Dan setelah selesai Jepri pun memberitahu Novia Namun saat itu hujan yang sangat lebat bahkan petir pun terdengar sangat kencang Yang membuat Novia ketakutan Jepri yang refleks melihat Novia yang ketakutan pada saat itu Jepri langsung menutup telinga Novia agar Novia bisa merasa lebih tenang Dan itu akan kembali menjadi momen yang sangat bikin kita semua baper ya guys Tapi di sisi lain Tami yang akhirnya bertemu dengan Hakim Dimana Tami yang akan menjawab lamaran Hakim Disitu Tami pun menunjukkan cincin yang Tami kenakan di jari manisnya Dan itu membuat Hakim begitu sangat bahagia ya guys Hakim mengira jika Tami sudah menerima lamarannya ya Namun senyum Hakim berubah saat Tami melepas cincin tersebut dan mengembalikannya kepada Hakim Tami pun berkata jika dirinya tidak pantas mengenakan cincin tersebut ya guys Dan sepertinya saat Tami menolak lamaran Hakim kembali Hakim akan menyalahkan Novia Karena Hakim menganggap jika Novia terus menakut-nakutin Tami Agar Tami tidak mau menerima lamarannya ya guys Wah guys pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron taktif cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!